Hai hayo besti bikin lapar kali ini ada olif dan bara yang mau nyobain kuliner endu di cempaka putih tepatnya di soto Jakarta Pak Haji Yus mereka mau nyobain soto dengan kuah yang lekoh dan juga sate merangi yang bikin nafsu makan naik yuk langsung aja kita ikutin keseruannya untuk lihat bakso dagingnya langsung aja kita potong-potong isian sotonya ada lemak sapi daging paru isong kikil dan isian lainnya kalau dipotong gini langsung aja kita kalendingin potongan isian soto tadi kedalam mangkok susulin tomat irisan daun bawang mping tambahin perbumbuan duniawinya nah ini sebintang utamanya kita langsung aja guyur kuahnya yang super lekoh ini kedalam mangkok tadi besti udah deh soto daging asap pun siap untuk disantap wah 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 kapan lagi kan kita bisa kapan lagi kita bisa nemuin soto yang super super legend di Jakarta ya besti besti ini namanya apa soto Jakartanya Pak Haji Pak Haji Yus di daerah cempaka putih besti besti langsung aja aku mau cobain ini katanya dari tahun 73 wah luar biasa udah tiga generasi besti benar dari tahun 70 rasanya masih sama gak ya kita coba ya kuahnya tuh segar banget kayaknya creamy gitu loh tuh besti siapa sih yang gak bakalan nolak kalau ditawarin soto dengan kuah lekoh gini kuahinkan dengan nasi besti besti ya sekarang kita cobain sama perdagingan dan isi jerwannya ya besti isiannya gak bikin bosen besti beraneka ragam olahan sapi mulai dari daging lemak hingga paru sapi isiannya tekstur dari semua jerwan dan dagingnya tuh wah benar-benar manju besi ini sumpah melting di mulut dagingnya ini tebel berkualitas banget pastinya akan lebih enak kalau kita racik bareng ini ya besti dikasih jeruk nipis nih kesegarannya tak teradu limo limo jeruk nipo ya biar makin endol hayo olivara jangan lupa kasih persambelan dan acarnya takut gue soalnya udah kebanyakan wooo ya kan dia diam-diam tapi membara loh nah belum merasakan coba dah level pedasnya lumayan besti bikin membara di mulut tapi emang ini enak banget apa tuh pedas kan pedas asem seger ya nyelekit loh langsung ke mata nih dan kayak langsung seger langsung melek ini tuh sambelnya ya mengingatkan aku sama sambel bakso karena dia kayaknya pakai asem cukanya lumayan lumayan strong gitu wuih waw lihat deh berwarna banget kan ini kalau makan berwarna tuh jadinya bikin lapar uh lala santan diganti susu terus yang paling best jeruannya babatnya semuanya tuh gak ada bau amis sama sekali sumpah tadi kan kata bara gak langung gak amis ya tapi mau nyobain nih sama jeruk-jeruannya kayak gimana sih jeruannya gak amis sama sekali kamu harus coba dan besti-besti yang warga-warga Jakarta Pusat kalau pernah makan disini pasti tahu iya kayak rempahnya tuh dapet banget ini yang aku suka karena rata-rata suatu betawi tuh kayak lebih manis aja tapi ini rempah-rempahnya tuh berbeda bareng dan tekstur dagingnya lembut banget terus si kecilnya juga kenial banget bu hmmm besti selain soto disini juga sedia persatean kali ini olive dan bara lagi mau nyobain sate marangginya nih langsung aja satenya kita kasih balutan bumbu bakaran kita jajarin di atas panggangan sate panggang sate bolak-balik sampai warna dan teksturnya lebih kecoklatan gini besti oh iya besti sate disini dipanggang sebanyak dua kali ya nah kalau udah kayak gini setelah dipanggang kedua kalinya langsung aja kita plating dan kasih guyuran bumbu merahnya hayo hati-hati olive bara nanti kepedesan jadi besti-besti disini gak hanya soto tapi ada juga tuh sate-sate sate marangi ya sate-sate buat mendampingi si sotonya besti-besti tapi pertama kali lihat sate marangi warnanya merah ya iya dia karena pakai sambal goreng yang bikin otentik disini sambalnya ini berbeda rasanya seperti apa kita cobain kali ya lucu bareng soto rasa-rasa seperti yang kita pernah ada yuk nice ya bono sekali daging dan saosnya tekstur dagingnya lembut karena satu lagi dia pintar banget pakai sate marangi biasa kan dagingnya gede-gede ya dan keras keras wah ini sih enak banget loh ini pertama kalinya nyobain sate marangi tapi yang rempahnya juga lebih beragam lebih banyak bikin wangi endul besti jadi yang ini sambal gorengnya tidak terlalu pedes lebih kemanis kan karena dia sambal goreng ada banyaknya campur tomat cuman pedasnya ada tapi agak sopan gitu besti lebih kecampur sama rasa si guri-guri dari rempahan si sate marangi kerennya waduh bro kok terus besi-besi ini satennya hmm kalau kalian lagi gak pengen makan soto disini bisa cobain satennya juga ya satenya juga endul banget ya besi nih bawang goreng gimana tadi lupa loh hmm 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 setelah ditaburin bawang gorengnya naik level ini jauh lebih enak besi ya sausnya aja menurut aku ini dikasih bawang goreng wah kenikmatannya beda sih ini makan pakai lontoh atau pakai nasi kayak gini aja udah endul banget ditaburin bawang goreng makin gurih hmm hmm hayo besties semua pasti pada kepengen kan yuk langsung aja melipir ke soto jakarta pahajius yang ada di cempaka putih Jakarta pusat soto dan sate mereka worth it banget jadi rekomendasi kuliner endul buat besties semua sekarang saatnya kita kasih rating untuk soto jakarta pahajius yang ada di cempaka putih dari 1 sampai 10 ratingnya ada 10 10 mantep banget ini tuh sesuai namanya legend banget ya generasi ketiga dan kalian mau dicobain tanda nih bikin lapar approve lots anak wam yang 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 Sub indo by broth3rmax